Di balik kemenangan MU atas Omonia, tentu kita tak bisa mengesampingkan peran Ronaldo begitu saja. Memang ia tak mencetak gol. Meski begitu, Ronaldo tetap berusaha memberikan contoh apik bagi pemain-pemain MU lainnya. Dan hal itu terlihat, tatkala ia meminta para pemain MU untuk tetap respect kepada tim Omonia. Sebagai pemain dengan reputasi mentereng, pastilah apapun yang dilakukan Ronaldo menjadi sorotan. Oleh karena itu, sebisa mungkin CR7 terus melakukan sesuatu yang positif agar bisa jadi teladan yang baik bagi para pemain MU. Ya, seperti yang terlihat dalam laga melawan Omonia kemarin, di mana selain momen saat CR7 bersikap respect kepada keeper Omonia, Ia juga meminta rekan-rekannya untuk tetap respect kepada seluruh penggawa Omonia. Dan itu terlihat setelah para pemain MU merayakan gol McTominay. CR7 tapak memberi aplaus tanda semangat, sekaligus meminta rekan-rekannya untuk segera kembali. Hal itu dilakukan jelas untuk menghormati para penggawa Omonia yang telah berjuang keras untuk bertahan dari gempuran pemain MU. Sampai akhirnya harus jebol di menit 93. Sementara itu, jelang laga melawan Newcastle, ex-back Manchester City, Julian Lescott berharap agar Ten Hag masih mempercaya Ronaldo tampil sebagai starter, kedati tak mencetak gol kalah melawan Omonia. Sebab menurutnya, Ronaldo masih menjadi figur penting, dan secara permainan, toh nyatanya, ia juga masih bisa memberi impak nyata di atas lapangan. Saya mengharapkan Cristiano Ronaldo untuk kembali ke starting 11 untuk Manchester United. Ronaldo dapat menciptakan momen dari ketiadaan, dan untuk alasan itu saya mendukung United menang. Ujar Lescott disinyalir dari Sky Sport. Ya, kini semua patut dinanti. Apakah Ronaldo akan bermain sejak awal atau tidak? Namun, satu hal yang kita harus mengerti, kalau CR7 pasti akan memberikan segalanya di atas lapangan. Tak peduli, entah itu sejak menit awal atau cadangan. Dan itulah yang membuat Ten Hag sejauh ini masih menaruh respect kepada Ronaldo, karena bisa mengontrol egonya meski ia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!